Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya di Pro 1 RRI Badan bersama Burita Ismail, presenter yang sudah lama menemani narasumber termasuk saya, bahwa di sini dihadirkan kajian agama dari berbagai sudut pandang ilmu. Dan tadinya kita bahas tentang pernikahan Nabi SAW dengan khadijah. Mungkin Burita bisa menyapa dan mungkin juga ada persoalan yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Selamat berjumpa kembali pendengar, penonton di mana pun berada. Jadi tadi memang seperti disampaikan Ustaz Terdau, kalau di Putiara Pagi di Pro 1 RRI Badan, kita bahas tentang pernikahan Nabi SAW. Nah, kalau berbicara tentang rumah tangga, siapapun itu pasti ingin rumah tangganya sekinah, mau ada warahmu yang berada, langgan, jauh dari hal-hal permasalahan. Tapi kenyataannya di lapangan mungkin tidak. Semudah itu mungkin ya Ustaz. Karena memang ada hak, kewajiban, ada hal-hal yang memang harus dipahami oleh pasangan. Nah, tadi Ustaz juga menjelaskan tentang hal itu bagaimana keteladangan pernikahan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu nanti pendengar kita juga bisa saksikan kembali kurayaan lengkap. Karena tadi banyak pertanyaan juga. Banyak ya, karena kita di batas waktu. Banyak pertanyaan juga tadi dari pendengar-pendengar kita. Bahkan ada yang dari RRI Digital juga, dari WhatsApp, ataupun telepon cara lain. dari berbagai daerah tadi ya. Nah, Anda bisa saksikan acara tadi, pendengar penjelasan Ustaz Kerdawus, di kanal YouTube RRI Pro Sabtu Padang. Ya, Ustaz. Ya, moga-moga dengan menonton kembali, ada inspirasi di sana, memang tidak mendalam yang kita uraikan, tapi garis-garis besar tidak ada. Bahwa perjodohan Muhammad SAW dengan Khadijah RA itu suatu takdir yang luar biasa. tentu Allah maha mengetahui. Karena dari pertemuan itu nanti melahirkan enam orang anak, padahal kan usianya sudah 40 tahun ya. Tapi bisa anak enam orang lagi lahir. Masih ada rezeki ya. Jadi kalau Allah berkendak, semuanya mudah. Dan panutan kita memang adalah Rasulullah SAW, dia adalah contoh terbaik sebagai kepala rumah tangga, contoh terbaik sebagai pemimpin, contoh terbaik dari semua arah dalam kehidupan. Sehingga pada dirinya itu ada akhlak yang agung, contoh yang sempurna. Oleh sebab itu, mari kita banyak membaca tentang Muhammad SAW, baik bukunya ada yang kecil, ada yang tebal. Dan siapa saja bicara tentang Muhammad SAW itu selalu menarik. Jadi, terima kasih Ibu Rita telah bersama kita untuk menyampaikan materi-materi di Agama Andi Pro 1 LRI Padang. Sama-sama Ustaz. Terima kasih telah mendengar dan menonton. Baik, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.